Intro Keempat ASN yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita itu tiba di gedung KPK Jakarta pada Senin 7 Oktober pukul 19.47 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, mereka lebih dulu dimintai keterangan oleh penyidik sejak Minggu 6 Oktober malam hingga Senin pagi. Pemerisan dilakukan oleh KPK dengan meminjam ruangan di Mapores Banjarbaru. Pia KPK kemudian meninggalkan Mapores segera pukul 1 Wita masuk Kamis 13 Wita dan menuju Bandara Syamsuddin Nur bersama dengan para oknum ASN. Saat tiba di gedung KPK, 4 ASN tersebut tampak mengenakan rompi oranye dan tangan terborgo. Mereka juga menutupi wajah dengan masker dan topi. Dua orang dari mereka membawa tas. Belum diketahui status mereka saat ini apakah masih saksi atau sudah menjadi tersangka. Selain 4 ASN itu, KPK juga menangkap dua orang yang terdiri dari pihak swasta. Wakil Ketua KPK Nurung Gufron dalam keterangan pada Senin 7 Oktober mengatakan, keenam orang yang ditangkap lembaga antiraswa ini berperan sebagai pihak pemberi dan penerima sejumlah uang. OTT KPK di Kalsal ini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi mengenai pengadaan barang dan jasa. Gufron mengatakan penyidik KPK mengembangkan uang lebih dari 10 miliar rupiah. Ada pun OTT KPK ini diduga turut menyeret Gubernur Kalsal, Sahbirin Nur. Pasalnya, orang kepercayaan Gubernur ikut terjaring. KPK, rencananya akan menggelar rilis terkait OTT di Kalsal ini pada selasa hari ini. PEMBICARA 1 Sampai dengan saat ini sudah ada dua orang yang diamankan oleh KPK. Satu orang berprofesi sebagai swasta dan satunya adalah penyelenggara-negara. Empat orang lainnya masih dalam perjalanan menuju Gedung Merah Putih KPK. Dan tentunya akan dilakukan proses peneriksaan atau permintaan penerangan terlebih dahulu kepada yang bersambutan. Dan lebih lengkapnya nanti kita akan update kepada teman-teman besok setelah seluruh pihak yang tadi sudah saya sebutkan telah hadir. Jadi untuk sementara informasi yang kami bisa sampaikan adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Jumlah Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.